Yo Sobat Gaze dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Silver Gaze Channel Ya udah lama Azze gak pernah update video Mungkin masih Gak ada yang peduli juga gitu Terakhir bisa dilihat nih Update-an terakhir itu Di persiapan channel online Terus yang Trisogun itu Udah gak pernah update-update lagi Semua itu gara-gara Listrik di tempat ini Tidak stabil Tidak stabil udah gitu Sering ngejepret Akhirnya VGA kena Soundcard juga bisa Angus VGA udah ganti Dan sekarang rencananya Azze mau pindah tepat Gak kena disini lagi Ya mumpung ini mungkin jadi terakhir Shooting disini Rekaman disini Jadi ketika video ini di Upload ke Youtube Mungkin udah gak disini lagi Nah tempat ini tuh Punya sejarah Gede banget nih Mulai dari Mulai dari nol banget lah Jadi gua tuh disini Udah hampir 9 tahun Dari tahun 2010 Dari gak punya apa-apa Sampai Bisa kebeli PC TV TV Dan sebagainya Nah bisa dilihat Kumpulan kostum-kustum Ini sebenernya udah dipindahin sih Tadinya disini tuh ada Apa namanya Gantungan baju Yang isinya kostum-kustum semua Karena kan gua juga main Cosplay juga Udah gitu Disini tuh Campur sih sama baju-baju Keseharian Disini tuh Tempat kostum Nempel lagi Sama Kumpulan komik buku Udah Sampai banyak tuh Ya kan Tiap kamera digeser Ke kiri ke kanan Kayaknya Langsung ketemu gitu loh Jadi Ini kayak apa ya Kayak room tour gitu loh Room tour tapi Kamar 3x3 Udah kayak Apa ya Lapangan golf gitu Saking luasnya Besar Terus isinya cuman Bodohan sih Nah Karena gua bikin ini dari awal Bener-bener sendirian Terus dengan tempat seadanya Nah kan bisa dilihat Bahkan kalo harus lagi main game Gua pake Green-Green pun Ditempelnya Pake tari rafia Jadi kalo misalnya dibilang Lu ngedit sama siapa Ngedit sendiri Jadi perangkatnya ala kadarnya Gua pakenya Kalo buat ngedit Itu pake Vegas Pro sama Filmora Itu pun gua sendiri yang Tanpa ada basic Bisa ngedit Video Jadi semua tuh Bermula dari kamar Kosan yang kecil Kayak gini Gua ga mau Orang tuh Gua susahin gitu Terus Ambil keuntungan Dan tau-tau Tau-tau Tau mengejut Ada orang lain yang bilang Oh itu gua yang bikin Mending gua pahit-pahitan lah Sendirian di tempat sekecil ini Dan Mencari Ilmunya sendiri lah Seperti itu Apa lagi yang mau gua bahasnya disini ya Kalo dilihat kesempatan Kan di video tuh Waktu belum ada green screen Ini banyak nih Potong-potong kepala nih Ini isinya tuh Wig-wig buat cosplay Wig ya Bukan Tentu aja Wig lah Terus Kenapa itu ada baju Untuk polisi Karena Lu memang selain ini Kerja-kerja kita tajar Di Polisian Tapi ga pernah Dipake terus-terusan sih Masih banyak yang gini Karena tempatnya kecil Jadi Langsung keliatan Terus Sengaja Ditempelin Apa yang pernah gua dapet Mulai dari Rekor Ori Terus Waktu main di Wiro Sableng Ini Ya Begitulah Terus Dari tempat tidur lah ya Tempat tidurnya juga Ga karuan Ini juga Masih banyak yang dibalikin Terus banyak tempel-tempelan Ya Tempelannya juga ga karuan Ini karena udah mau pindahan sih Jadi Terakhir sih Ya Ya Paling disini tuh Kenangan hidup sih ya jadinya Kenangan hidup Pokoknya Dulu tuh Cuman punya Laptop Laptop Terus ini pernah nih Bocor nih Ya hancur Laptopnya Wassalam Kepocoran Udah gitu Ganti ke TV TV PCnya juga Masih ga bisa Dipake main game Sama sekali ga bisa Terus pake ngedit juga Masih ga bisa Dulu kan cuman ngedit Sound Sound buat BGM cosplay Itu juga udah Pot-potan Sepet punya keyboard Keyboardnya pun juga sama Kepocoran Habis Dan akhirnya Berakhir Pengen Pindah dari sini tuh Karena bocor Ga di bener-benerin Ini Di ujung sini nih Ujungin aja Jebol Akhirnya kostum Mesti dibersihin Ya udah sih Karena udah banyak Ini juga Memang tempatnya Dan akhirnya Butuh tempat yang Lebih gede lah Ya jadi Harapannya sih Di tempat yang baru Nanti Satu Listriknya Stabil Ga drop lagi Terus Apa namanya Ga bocor lagi Disana Udah gitu Kayaknya gue bakal Ngeberesin Projek-projek gue Yang belum beres Kayak untuk kemarin Ayo dan situ Belum Ada yang belum beres Partnya Juga yang selonline Juga belum beres Projek-projek cosplay Yang mau dimasukin ke Youtube Tinggal di edit itu Belum beres Akan di beresin secepatnya Karena Apa ya Kalau orang mungkin Ngedit Youtube Untuk nyari viewer Sedangkan kalau Gue Pengen si karya tuh Bisa ditikmati orang Meskipun dengan Editan yang sangat Pas-pasan Jadi Mudah-mudahan di Kosan yang baru Atau Apa ya Bukan Kosan sih Lebih tepatnya sih Gue kontrak sih Kontrakan yang baru Nanti tuh Bisa lebih produktif Lagilah Dibanding di Kosan yang sebelumnya ini Di sana juga Tidak Apa lagi Ya gak ada masalah-masalah lagi sih Awalnya Lumayan nih Ganti VGA juga tuh Gak Gini Buat gue sih gak Begitu Gak murah Apa-apa Masih Seadanya Terus pesan buat yang Sering nonton Meskipun subscriber gue gak Sampai puluhan ribu Tapi gue Tahu Ada Penonton yang Perhatiin Tiap kali gue upload video Nah gue tuh Membuat semuanya tuh Dari nol Kalau misalnya Eee Kalian beranggapan Gue ini serba Insta Gue gak akan pernah Hapus video-video gue satupun Itu juga Bisa dilihat Dari mulai Gue ngomong tuh Hauh Terus Apa namanya Masih banyak Bengongnya Masih banyak Ngomong Alur nidulnya Gitu Karena gue bukan Bukan seorang yang profesional Di dalam Eee Entertainment seperti ini Tapi gue pengen Mencoba sesuatu yang baru Dan gue harus bisa Gitu loh Dan semua itu gue akalin Dengan tempat yang Tiga kali tiga seperti ini Yang terkira seperti ini Gak harus yang Eee Gimana ya Tempat Eee Main game itu Yang layarnya harus tiga Kursinya harus Kursi gaming Terus Eee Apa namanya Green screennya Yang pasti harusnya 10 dulu Kalau misalnya Nunggu kayak gitu Modalnya Kebanyakan Tapi kan Kita masih bisa Ngakalin Yang ada-ada aja Dulu Misalnya kayak Green kain Bisa beli dulu Beli yang meteran-meterana Terus diakalin pakai Talirah Bia juga Nanti kan bisa dipas-pasin Tempat yang editnya Gitu Jadi gak usah Harus serba bagus dulu Nah Kenapa gue Menyebutkan itu seperti ini Soalnya Ada tahapannya Gitu loh Untuk sampai bagus tuh Gak mungkin Langsung bagus Setiap orang tuh punya Punya jalannya masing-masing Yang pasti dia Belajarnya pun Beda-beda Jika sewaktu saat Nanti Eee Karena gue ada yang Viral Bagus gitu Ya Subscriber gue nanti Bisa lihat lah Oh Ternyata Si Pak Kaze Awalnya tuh Mulai dari tempat yang Kecil banget Terus dia Ada usahanya Gitu loh Bukannya dia tiba-tiba Sekonyong-konyong Nah muncul gini Terus Nanti Wah dia ada viral Ada mumpung viral Dinaikin Itu gak mau Ya Oke Sudah sampai di Penghujung Bahasan Oke Sudah mendekati Hari lebaran Gua Silver Kaze Mengucapkan Minal Aydin Wok Aydin Mohon maaf lahir dan batin Kalau mungkin Ada kata-kata yang Salah Gua minta maaf Terus juga Ya Apa ya Gak tahu Gak tahu Gua harap banyak sih Cuman Kalau misalnya Kan Siapa tahu Ada teman-teman gitu Yang mau kenal gua di Facebook Atau Instagram Sekalian Saja Gua menyampaikan Gua menyampaikan Gua maaf lahir dan batin Ya Kayaknya Ini sudah kata kayaknya Yang sangat Banyak sekali disebutkan Karena sudah banyak yang harus Gua beresin Terlihat kan Dulunya disini Memang masih Ada teman-teman Dan Kepada cabutin Segera Beres-beres Sampai berjumpa lagi Di Bahasanku berikutnya Vlog gua berikutnya Kemudian Video gaming Yang kalau juga Maing-maing Gitu Ini Maka dilanjutkan Terus juga Video tentang cosplay Segera dibereskan Dan Terakhir Projek-projek yang belum Naik-naik ke Youtube Akan segera Diselesaikan Sampai jumpa lagi Untuk Sobat Kaze Dimanapun Kalian berada Mohon terus Dukung channel ini Dan juga Gua bakal terus Belajar Untuk Menyampaikan Apa ya Sebuah Karya yang Bagus Jadi Kedepaan Harinya Ya Saya Sobat Kaze Minta Minta dukungannya Untuk Kalian semua Yang menonton Share video ini Jika Bermanfaat Kemudian Jangan lupa Like Dan subscribe Untuk Yang baru Menonton Karena Gua bakal update Terus menerus Setiap minggu Minimal Gua update 2 kali Dan itu pun Bahasanya Beda-beda Mulai dari gamingnya Atau cosplaynya Atau mungkin Bahasa tentang Hexet Figurnya Yo Sampai berjumpa lagi Sampai Kaze Dimanapun Terima kasih banyak